Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman bersama unit pengumpul zakat PT Pupukal Tim menggelar safari Ramadan berupa penyaluran paket sembako yang diberikan kepada panti asuhan, pondok pesantren, panti jompo, taman pendidikan Al-Quran, rumah Quran Baitur Rahman, anak asuh Yayasan Baitur Rahman, serta para pengajar Al-Quran dan kaum du'afa yang ada di kota Bonta. Ketua Umum Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman Agustina Ratna Kusumadewi mengatakan pelaksanaan penyaluran paket sembako yang dilaksanakan selama dua hari ini merupakan rangkaian kegiatan safari Ramadan yang rutin digelar setiap tahunnya. Dan pada tahun ini Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman akan menyalurkan sebanyak 4.740 kg beras, 1.194 kg gula pasir, 608 rafil kecap, dan 81 dusmi instan. Akan menyalurkan bantuan sembako dari unit pengumpulisan PT Pupukal Tim. Dan ini adalah rangkaian kegiatan safari Ramadan Majelis Ta'lim Muslimah Yayasan Baitur Rahman PT Pupukal Tim yang setiap tahunnya insya Allah akan dilaksanakan. Total jumlah sembako yang kami salurkan adalah 4.740 kg beras, 1.194 kg gula pasir, 608 rafil kecap, dan 81 dusmi instan. Sementara itu mewakili manajemen UPZ PT Pupukal Tim, Odi Wijaya mengatakan, nilai penyaluran yang diberikan oleh UPZ dalam mendukung safari Ramadan berjumlah sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, Odi berharap dengan adanya penyaluran bantuan paket sembako ini dapat memberi kebahagiaan bagi para penerima. Adanya kegiatan ini menjadi bukti kepedulian UPZ Pupukal Tim kepada saudara-saudara kita yang juga tergolong masuk dalam kategori asnaf dan juga tentunya terdampak dari adanya kondisi pandemi. Ada pun nilai penyaluran yang diberikan untuk mendukung agenda safari Ramadan yang sesuai dengan program dari UPZ yakni program kemanusiaan, jumlahnya adalah senilai 100 juta rupiah. Kita berharap dengan adanya kegiatan penyaluran bantuan ini bisa memberikan kebahagiaan bagi para santri, doapa, para jompo yang ada di masing-masing lembaga, sehingga mereka pun bisa lebih siap dan bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan yang insya Allah akan segera tiba. Demikian, Poisel mewartakan.